Saya yakin semua amat islam meskipun dia gak bisa baca koran, meskipun dia gak sholat, dia akan marah kalau kita puji dirinya. Hari ini ada pertemuannya dengan Ustadz dari Suleman mungkin ya. Aku mewakili Fani, hari ini aku bersama Fani sebagai kuasa hukum dari Fani hadir untuk langsung ketemu sama Pak Ustadz dari Suleman. Di mana agenda pertemuan hari ini adalah aku pengen bertanya gitu karena memang kasus klien kami ini, salah seorang suaminya ini melakukan, mungkin ada videonya ya, melakukan sumpah dengan menggunakan Al-Qur'an, tapi dengan cara menginjak Al-Qur'an. Nah itu kalau di agama islam hukumnya seperti apa? Mungkin ini kita lihat di video sebelumnya. Bentar tahan... Bentar tahan... Kok coba itu tuh? Oke, tinjak Al-Qur'annya itu dengan sengaja atau emang karena ada tumpah gitu. Kejadian sumpah seperti menisakan agama itu sudah sering dilakukan atau baru sekali ini mbak? Baru sekali Itu kalau belum tahu kejadiannya kapan, terus dimana, terus waktu itu dalam rangka apa mungkin? Terus suami aku saat itu sering buku, terus dia tuh ingin meyakinkan saya kalau dia tuh masuk buku Dia bilang, apakah saya mesti terlupa pakai akun Al-Quran gitu ya Terus ya saya jujur aja sebagai orang alam ya, yang belum terlalu mengerti agama gitu Saya nggak tahu dia tuh sumpahnya tuh kayak gimana gitu kan Tapi itu terus saya tanya kapan-kapan ini ya kan Jadi kayak gini tuh, nggak usah nggak suka Makanya agenda kita datang hari ini yang sangat dikagetkan kan Dari suaminya lain kami gitu, dia bersumpah untuk meyakinkan bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar Tapi ternyata kan beliau melakukan kebohongan dimana beliau bersumpah juga menggunakan Al-Quran tapi dengan cara menginjak Al-Quran Nah, sebagai orang yang beragama Islam takut kita salah kan Jadi kita kedatangan hari ini ingin meminta pandangan dari Ustaz Dari Ya mungkin Ustaz Dari bisa Bisa dijelaskan langsung Ya, aku sudah lihat videonya Apapun alasannya, tentu tidak bisa dibenarkan menginjak Al-Quran Bagi umat Islam, Al-Quran adalah kitab suci, Alamullah Itu perkataannya Allah Ya, jadi ini sangat berbahaya ya Kalau kini sudah sampai ke media, ke bakteri gitu Kita nggak tahu alasan yang menginjak itu kenapa Ya, tapi apapun alasannya Mesti kalau dia bersumpah dia dijunjung Al-Quran, bukan indah Al-Quran Berarti dia telah menghinakan Al-Quran Dan ini nggak bisa ditoleransi Itu sudah penyisahan agama Itu penyisahan agama Ya, saya sebagai orang Islam tentu saya tidak mau Kitab suci saya diindah-indah Apapun alasannya, mau alasan rumah tangga Saya mau alasan apa-apa kebegian Atau nggak sengaja, apakah karena bodoh Ya, tapi saya rasa sebodoh-bodohnya orang Dia tidak mungkin menginjak Al-Quran Kalau dia memang membeyakinkan misalnya Dia tidak harus lingkuh Tentu dia akan Akan junjung Al-Quran Atau cium Al-Quran Apa alasan tipe logikanya menginjak Al-Quran atau apa Ingat dulu kan Tidak sengaja dulu waktu itu Dewa Manggung ya Dewa Manggung Terus ternyata di karpetnya ada kaligrafi apa Itu jadi Itu penyisahan agama Nggak apa kan sama Habib Rizik dulu kan Sampai Mas Dhani minta-minta maaf kan Karena nggak sadar Dan betul-betul tidak menyengaja Untuk menghindarkan alapas Allah Karena justru logo Allah itu Jadikan logonya Dewa kan Akhirnya dimaafkan Jadi saya pribadi itu Kan baru dengar satu pihak dari Kak Fani ya Saya nggak tahu alasan dari mantan suami ya Udah mantan suami ya Lagi Lagi proses Ya Saya nggak tahu apa alasannya Yang jelas Tentu kalau Berita ini sudah muncul di media Akan mempunyai reaksi dari umat Islam Betul Saya yakin semua umat Islam Meskipun dia nggak bisa baca Koran Meskipun dia nggak sholat Dia akan marah kalau kita cuci ini Ya Ya Nah ini Kita cuci Al-Quran ini nggak main-main lah Ingatlah kisah dulu ya Cerita dulu ketika ada orang bermain-main dengan nama Rasulullah SAW Yang salah satu kafe kan Tiga hari tutup kan Nah di umat Islam ini Meskipun dia mahasiat Dia nggak sholat Dia nggak kapain Tapi kalau agamanya diganggul Dia pasti marah kan Jadi saya menunggu Klarifikasi dari suaminya Fani Apa Apa Maksud dia menginjau Al-Quran Dan sebetulnya kalau Kali buah marah kita marah Aku marah Aku marah Dan saya yakin semua ulama Kalau ditanya pasti akan marah Bang Apakah ini bisa dipidanakan Dilaporkan Itu urusan kuasa hukum beliau ya Yang jelas Kalau sebagai umat Islam Saya marah ketika Al-Quran diinjauh Ini penistan agama Jadi sebuah kebodohan yang luar biasa kebodohnya Apakah dia tidak tahu Al-Quran dikitab suci Apakah dia tidak tahu Apa efek dari dia menginjau Al-Quran Ya Ini urusan dia dengan Allah Itu Allah yang mahat tahu ya Tapi kalau urusan dengan umat Islam Ya Tentu saja umat Islam bisa saja Nyari rumahnya dia kan bahaya itu Artinya ini juga bisa ditolerin dari setelahnya Nggak bisa Kalau menurutku nggak bisa ya Kenapa Coba apa alasannya dia coba Segera logika Apa alasan suaminya Fani menginjau Al-Quran Kenapa dia ingat Al-Quran Karena dia mau meyakinkan saya Karena dia mau meyakinkan istrinya Kalau dia tidak berselingkuh Itu nggak masuk akal Kalau dia mau meyakinkan istrinya Mestinya dia bukan ingat Al-Quran Tapi dia jujur Al-Quran Dia sujud dan jujur Al-Quran Itu yang benar Tapi Tapi dia ingat Al-Quran Coba apa Coba Nggak masuk akal Apa mungkin dia lagi kehilangan akal Kalau orang gila Kita susah ya Kalau orang gila Bisa dijaduhkan Bukan apapun Karena dia gila Apalagi ini kan suami Pelayan 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 Penyabat Masih penyabat Penyabat Berarti dia orang gila dong Berarti dia seorang yang punya Terpelajar Berarti dia Dia paham agama nggak kak? Paham Ya suaminya juga katanya paham agama Tapi kenapa yang ingin Al-Quran Tolong kita sebagai umat islam Menunggu jawaban dari Siapa nama suaminya? Sepuluh boleh Siapa namanya kak? Asep Ostatius sama orang Asep Ostatius sama orang Beliau punya apa? Kepala otoritas bandara di Pak Bukan sama orang Dia juga seorang Kepala otoritas bandara Saya menunggu Saya sebagai umat islam Saya tidak ada urusan Yang urusan rumah tangga kalian Saya tidak ada Interes apapun Saya datang karena di Gerdis Abad saya juga Dia minta tolong Tolong Ustadz Pandang umat islam Tentang ada orang yang ingin Al-Quran Kita bagi saya ini Sebuah penisaan Sebuah pengginaan Terhadap kitab suci Kalau mau Saya tunggu Kita bagi waktu lah Kalau saya kasih waktu lah Satu kali 24 jam lah Dia harus konfirmasi Harus jelaskan kepada umat islam Apa maksud dia mengindah Al-Quran Itu aja Artinya ini fatal lah Ustadz Bisa Bisa apa itu Memansin gelombang Mungkin kemarahan para umat Muslim sendiri jam Ingat dulu Pak Ahok Dia bukan ingin Al-Quran Dia cuma salah Tapi Al-Quran Bisa seperti itu nggak Ustadz? Turun dari gubernur Nggak main-main umat islam 12 juta orang kumpul di Mona Itu cuma gara-gara apa? Gara-gara Gara-gara dia salah Tafsir Al-Quran Ini nginja Al-Quran loh Artinya bisa juga seperti yang Kejadian Ahok itu Setelah ketika melihat Aku rasa kalau nginja Al-Quran Lebih parah dari itu Kecuali ada berita berita bilang Orang nginja Al-Quran Tapi dia gila kan? Dimaafkan ya Ini dia pejabat penting Ya mudah-mudahan Klinifikasi dari yang bersangkutan Bisa meredam ini Mungkin dia katakan aku lagi mabuk Aku lagi gak saran Walau malam Kita tunggu apapun alasannya Saya sebagai umat islam Ya Saya tidak ada urusan pribadi Dengan yang bersangkutan Saya tidak kenal juga Tapi ketika melihat video tadi Dia letakkan kaki di Al-Quran Itu Saya serbakar bang Ini kurang ajar ini Ini kurang ajar Ini offside ini Nah ini udah 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 Kelewatan Dan Saya rasa Tentu KBRB Sebagai pengkuasa hukum Atau Bang Sunang Keli Jaga ya Saya ditelepon tiga Bang Sunang Keli Jaga kemarin Bisa Mengurus ini secara jalur hukum Supaya tidak ada kekerasan Ini umat islam ini Lagi sensitif-sensitif sekarang Jangan diusik-usik Kalau punya masalah rumah tangga Urus aja Jangan bawa-bawa agama Jangan bawa Al-Quran kami Jangan bawa-bawa masjid Jangan bawa Rasulullah s.a.s. Jangan hina Allah Kalau orang islam itu Aku sudah ceritakan Jangan main-main dengan agama Kita ini Beda dengan Yang lain mungkin ya Kalau lain mungkin Agamanya di bercandai biasa Tidak bisa Bagi kita agama di atas kepala Bang Ya Dunia dijinjing Gak boleh jatuh nih agama Gitu Itu pendapat saya Bawasannya Siapapun Yang menginjak Al-Quran Apapun alasannya Tidak bisa ditoleransikan Tidak bisa dimaafkan Itu harus dilanjutkan secara hukum Ya mudah-mudahan Pemerintah Kepolisian juga cepat bertindak Kita Aku gak mau tahu Mudah-mudahan Kalian baik-baik saja Mudah-mudahan Gak tahu Kedepannya Kita gak pengen juga Ada orang bercerai Tapi Masalah Al-Quran diturunkan Diklanifikasi Karena videonya udah Udah menyebar soal Itu aja Fixed ini penisaan agama Ini lebih parah dari Dari kasus Ahab dulu Menurut saya Karena Al-Quran cuma dia salah tafsir aja Itu jadi masalah Maksudnya jangan Jangan musik-musik di Al-Quran Bang kalau dalam kesindahan Ya ada pengadilan bang Kita gak bisa memberikan hukum ya Kalau dia memang dalam keadaan tidak sadar Dalam keadaan Ya gila amunita Kita kan gak bisa memberikan Hakim Gak usah bukan Hakim Ini mesti diusut ya Saya berharap bang Sunan Pelinjaga Dan tim Bisa melanjutkan Permasalahan ini Secara profesional Dan Jangan sampai ada geribunan lah Yang gak enak nih Ini warisnya lagi Panas-panas Kalau gak di baju-baju Gak di baju-baju